Merek mobil listrik pendatang baru Aletra siap menguncang pasar otomotif Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Aletra menyiapkan name up 3 mobil listrik untuk menantang BYD. Salah satu mobil Aletra yang akan segala meluncur adalah sebuah MPV 7-seater yang bakal menjadi penantang BYD M6. Selain itu, merek mobil listrik terbaru ini juga hadir dengan bentuk SUV Cup dan SUV 7-seater yang spesifikasinya masih didahasiakan. Aletra sendiri merupakan merek swasta Indonesia yang bekerjasama dengan Livant Auto yang merupakan grup jeli. Aletra mengklaim keunggulannya terdapat di bagian dimensi yang luas, serta performa yang memuaskan baik ditanjakan juga secara suspensi. MVV listrik Aletra semenjak pertama kali muncul di sosial media, banyak dibahas kemiripannya dengan jeli Jianji dari segi desain eksterior. Mobil terbarunya akan diperkenalkan secara resmi bertepatan dengan GJ AW 2024 di bulan November nanti. Di Cina sendiri, MPV Aletra bernama Livant Maple 80V. Maple 80V bukalah produk baru. Di Cina sendiri, mobil listrik ini sudah ada sejak 2021 dengan brand jeli. Nah bagaimana spesifikasi lengkap mobil ini? Yuk kita bahas! Pesahing BED M6 ini mampu menampung hingga 6 orang dengan dimensi yang lebih besar, yakni panjang mencapai 4.706 mm, lebar 1.909 mm, dan tinggi 1.699 mm, serta jarak sumber roda 2.807 mm. Pada sisi depan terlihat bahwa dominasi lampu LED berwarna terang memberikan sentuhan yang jelas baik dari sisi headlamp hingga fog lamp. Kemudian pada bagian belakang, dilengkapi dengan LED dengan garis tegak berbentuk lurus yang menghasilkan pemandangan indah di malam hari. Dan di bagian atas mobil ini dilengkapi dengan panoramik sunroof. Masuk ke dalam kabin, interiornya memiliki nuansa minimalis layaknya EV asal Cina masa kini. Suasana interior terlihat lebih modern dari kabin BED M6. Mobil ini mengadopsi konfigurasi 6-seater dengan jok baris ketiga bisa dilipat rata ke lantai. Melihat dimensi panjangnya, harusnya kelegaan kabinnya paling tidak setara dengan M6 atau Innova Reborn. Dashboardnya terlihat minimalis dan terdapat layar infotainment besar yang intuitif, yang menyediakan akses mudah ke berbagai fitur. Livan Maple 80V memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni dengan spesifikasi baterai 80 kW, bertenaga 134 PS, dan torsi 200 Nm yang disalurkan ke roda depan. Spesifikasi baterai tersebut ditunjang dengan gearbox 1 percepatan, serta memiliki jarak tempuh 415 km hingga 530 km versi CLTC. Apabila merujuk dari jarak tempuh yang ditawarkan oleh Jeli, angka tersebut kurang lebih setara dengan kompetitor terkuat BDM6. Namun, jenis baterai dari keduanya sedikit berbeda, mengingat BDM6 menggunakan lithium feroposphate atau LVP, sementara Livan Maple 80V menggunakan baterai lithium nikel, sehingga kepadatan energinya lebih baik. Yang menarik dari mobil ini, Maple 80V memiliki teknologi swap baterai yang diusung oleh Livan Maple 80V menjadi salah satu fitur unggulan. Di Cina, teknologi ini memungkinkan pengemudi mengganti baterai mobil secara cepat di stasiun swap baterai, tanpa perlu mengisi daya di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau di rumah dengan wheel charge. Jeli sendiri sudah mulai mengembangkan teknologi ini sejak 2020 hingga 2025. Perusahaan berencana membangun 5.000 stasiun swap baterai di seluruh Cina. Setiap stasiun dapat menampung hingga 39 baterai yang dapat diisi penuh dalam waktu hanya 2 jam. Proses penggantian baterai pun sangat cepat. Hanya membutuhkan 1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengisian daya fast charging yang memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi dari 30 hingga 80 persen. Selain itu, proses penggantian baterai dilakukan secara otonom oleh robot sehingga pengguna tidak perlu turun lagi dari mobil. Pengguna Levan Maple 80V dapat memanfaatkan aplikasi khusus untuk mencari lokasi stasiun swap baterai terdekat, memeriksa ketersediaan baterai, serta melakukan pembayaran secara praktis melalui aplikasi tersebut. di negara asalnya, calon pesaing dari BDM6 ini dibanderol antara 161.700 dan 178.700 yuan atau sekitar 350 juta hingga 386 juta rupiah. Harga di Tiongkok tersebut secara tidak langsung tidak jauh berbeda dari BDM6 termurah di Indonesia yang berada di angka 379 jutaan hingga 429 jutaan. Standar harga tersebut rasanya masih sangat wajar. Mengingat, Levan Maple 80V juga memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan harga BDM6 dengan fitur yang kurang lebih serupa. Meski memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan BDM6, Levan Maple 80V menawarkan kenyamanan maupun kelegaan kabin yang lebih baik terlebih dimensi mobil ini terlihat lebih panjang dan luas. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Comment di bawah ya! Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video! Sub indo by broth3rmax